Pemirsa sejak seorang nelayan bernama Yanni Roy, 35 tahun yang sedang mencari udang ketak, jatuh ke perairan Laut Timur Sumatera, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu Subuh. Dini hari ketiga pencarian, nelayan hilang tersebut berhasil ditemukan pada Senin Siang dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa bermula saat jam 5 Subuh, Sabtu 22 Juli 2023. Saat korban bersama ayahnya sedang menangkap udang ketak, tiba-tiba perahu pompong korban dihantam ombak. Korban seketika jatuh ke laut karena tidak sempat perpegangan di sisi perahu pompong itu. Pencarian terus dilakukan dan pada akhirnya, Senin sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, nelayan atas nama Yanni Roy ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Komandan Unit Siagasar Kuala Tungkal Erwin David menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan dari nelayan bahwa ada seorang mengapung tepat di laut pesisir timur dan dalam kondisi terungkuk atau ditemukan sekitar 6,4 mil dari lokasi kejadian. Upaya Basarnas dan tim gabungan Basarnas seketika langsung meluncur menuju TKP, guna mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah TKP untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah melakukan pencarian selama tiga hari ini, kita dari tim besar gabungan telah berhasil mengevakuasi jatuh dari kapal. Kemukannya itu posisi di pukul 13.30, tadi kita dapat informasi dari nelayan, terus nelayan melakukan evakuasi di sana, dibawa menuju Kuala Tungkal. Tim besar gabungan melakukan intercept. Intercept, jadi kita intercept, kita evakuasi dari nelayan, baru kita bawa ke pelabuhan Lasdab. Penemuan yaitu dari TKM, Pak Kediatan Musibah, berjarak 6,4 karmel ke arah timur laut. Dan korban kita temukan, itu Hendrik, ini yang dunia, akan ditemukan mengabung sama nelayan. Atas kejadian tersebut, ia mengimbau kepada para nelayan di Tanja Barat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Pastikan tetap lengkapi APD, serta jika cuaca buruk, jangan memaksa diri untuk tetap melau. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!